Menggunakan alat-alat yang diduga milik daripada para sekil polri, ini berdasarkan laporan intelijen yang saya mesti kasih. Sehingga setiap kali saya mau berkomunikasi dengan ayah dan ibu bunda termasuk kakak adik daripada... Wacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Siman Juntah, menilai bahwa Ferdi Sambut dan Putri Jandrawati layak difonis mati. Hal ini lantaran keduanya perencana dalam kasus tewasnya Yosua. Sementara itu, untuk berada Richard Eliezer, Kamarudin menilai bergantung pada hakim. Diketahui sidang tuntutan terhadap para terdakwa pembunuh berencana Yosua akan digelar pada pekan ini. Selain dinilai sebagai perencana pembunuhan ini, Sambut dan Putri dianggap tak jujur selama proses hukum yang berlangsung. Terkait dengan hukuman untuk Richard Eliezer, Kamarudin menyerahkannya pada majelis hakim. Pasalnya, saat ini keluarga Yosua sudah memaafkan Richard. Keluarga Yosua dan Richard pun sudah bertemu. Kamarudin berharap agar keadilan hukum bisa tercapai. Keluarga juga ingin agar majelis hakim dan jaksa selalu adil dan profesional. Sebagai informasi, sidang tuntutan pada terdakwa Kuat Maruf dan Riki Rizal digelar pada Senin 16 Januari 2023. Kemudian, terdakwa Ferdi Sambo pada Selasa 17 Januari. Sementara untuk terdakwa Richard Eliezer dan Putri Chandrawati digelar pada Rabu 18 Januari 2022. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!